Yang pertama, gunakan tepung terigu protein rendah. Tepung terigu protein rendah akan menghasilkan bakpao yang putih, jadi hindari menggunakan tepung terigu protein jenis lainnya. Yang kedua, hindari kuning telur. Jangan pernah menambahkan kuning telur ke dalam adonan bakpao ya. Kuning telur sudah pasti akan membuat bakpao menjadi menguning. Yang ketiga, gunakan mentega putih. Pilih mentega putih daripada mentega biasa saat akan membuat bakpao putih asas selofors. Yang keempat, beri tambahan tepung tangmien. Untuk yang belum tahu, tepung tangmien adalah sari pati dari tepung kanji. Tepung satu ini kalau diolah akan menghasilkan makanan berwarna putih. Salah satunya adalah hakau. Nah, tangmien ini bisa kita tambahkan untuk memutihkan bakpao. Tambahkan sedikit saja, kira-kira 20-25% dari jumlah total tepung ya. Selain memutihkan, tangmien juga bisa membuat tekstur bakpao menjadi rapat loh. Jadi jangan ditambahkan banyak-banyak ya. Terima kasih telah menonton!